Ini bisa ketemu Pak Davin ya, dari warung Sambar Bakar. Nah, cabangnya itu udah ada 36. Nah, kita harus kupas habis ini apa rahasianya ini loh. Nah, Pak Davin, perjalanan awal bisnisnya kan pasti tidak mudah ya. Itu ada tips gak, khusus gak, untuk para mahasiswa yang baru lulus kuliah, yang kepengen berbisnis? Mungkin khususnya pemula ya, Kowi ya? Nah, yang pertama, kita bisa bikin produk apa? Terus juga, kita punya passionnya apa kok? Terus juga, kita punya skillnya apa? Relasi atau privilege-nya seperti apa? Nah, dari aspek-aspek itu, kita lihat opportunity-nya dimana kok. Dan, ya kita bisa mulai dari sana kok. Terus secara mulainya juga, kita pastikan dari segi modal, bisa mulai modal dari modal yang minim aja, Kowi. Dari modal yang kita punya, kita bisa bagi jadi beberapa pos kok. Dari 100% modal kita, bagi per 20% modalnya. Namanya orang pemula mulai bisnis, pasti harus ngerasain banyak gagal biasanya kok. Jadi, biar kita punya banyak nyawa cadangan ya itu kok. Sebenarnya modal dari mindset itu lebih dibutuhkan daripada modal uang ya? Betul. Ya, yang penting mindset belajarnya kok. Karena, seiring kita menjalankan bisnis, kita punya mindset untuk mau belajar. Ya, nah belajar itu kan bisa dari mana aja. Bisa dari internet, atau bisa belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman. Kayak Kowi ini misalkan, ya kan? Aduh, saya masih mudah Pak Davin, baru 20 tahun. Kok modal paling murah kita belajar itu adalah belajar dari pengalaman orang lain yang udah pernah melakukannya kok. Oh iya, ngomong-ngomong nih Pak Galuf ya, namanya ya. Oke, kalau tips dari saya untuk memulai, pertama, selalu diadahului oleh niat yang baik dan kalau dalam muslim, selalu saya dimulai dengan bismillah. Nah, yang kedua ini pantang menyerah. Thank you Pak Davin, Pak Galuf, sukses selalu. Thank you.